Maksimal 2 kantong beras Rp43.000 per kemasan 5 kg. Menurut rencana, Jumat besok operasi pasar akan kembali digelar di kantor kecamatan Jati Asuk, Bekasi. Rp15.000, Rp16.000, Rp17.000 per kilo. Tadinya itu harga berapa tuh? Tadinya harga berapa tuh yang segitu, Pak? Hah? Harga berapa? Biasanya Rp10.000, Rp12.000. Ratusan warga berdesakan mengantri pembelian sembako murah yang digelar di halaman gedung food station Cipinang, Jakarta Timur. Warga rela mengantri berjam-jam sejak dini hari untuk mendapatkan paket sembako murah berupa beras premium 5 kg seharga Rp30.000, daging sapi, daging ayam, telur, ikan, hingga satu karton susu segar yang harganya jauh di bawah harga pasaran. Meski begitu, sebagian warga yang sudah mengantri kecewa karena kehabisan stok sembako murah. Warga yang sudah mengantri sejak pagi berebut membeli paketan beras SPHP atau beras bulog, minyak goreng, serta tepung, terigu, dan gula yang dijual seharga Rp74.000. Untuk mengakomodasi warga mendapatkan paket sembako murah, petugas membatasi pembelian hanya satu paket setiap pembelian. Dalam gelar pasar murah ini ada 3 ton beras, 600 kg gula pasir, 600 liter minyak goreng, serta 1 ton telur dari kelompok tani. Melihat banyaknya warga yang terpantau atau terbantu, wali kota Semarang akan menyasar daerah pinggiran kota Semarang dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Sebenarnya kayak daging, kemudian makanan olahan ini kan lebih murah, tapi masyarakat kadang-kadang kan nggak tahu. Sehingga tadi saya memberikan masukan untuk dikasih harga, harga di sini berapa, harga di luar berapa. Apalagi mungkin kalau sekarang mau puasa orang berpikir hanya beras saja. Tapi nanti kalau sudah mau lebaran pasti mikir daging, mikir arti, jadi kentang, makanya ini harus siap.